Oke hello guys, balik lagi sama gue di channel AroAoni Dan ya, di kesempatan kali ini Gue bakalan test damage Test damage dari Mentos Mentos dengan Frozen Araca Dengan masih bintang 5 ya, dan level 50 Itu belum gue upgrade sama sekali Jadi ya, masih Level 50, belum sempet gue upgrade Karena materialnya belum ada Masih butuh farming ini Dan disini gue balik bandingin ya Dengan H.O.R full set Apakah bisa menyeimbangi Atau bahkan lebih GG dari H.O.R Karena ini masih level 50 ya Sebagai satu lagi, ini walaupun gue masih 50, Naraka nya ya Naraka gue masih level 50, jadi Belum terlalu Kelihatan lah ya potensinya Jadi dia butuh sampai level 65 Biar lebih keliatan lah potensi damage nya Dan yang jelas Kalau semakin tinggi level, ya Semakin tinggi juga opsi-opsinya Ya, entah itu S-damage nya tambah berapa persen lah Ininya tambah berapa persen lah Ya, seperti itu Kira-kira Nah, disini Mumpung masih ada H.O.V di Memorial Arena Dan ini belum reset Ini kan karena gue recordnya hari Minggu ya Jadi, ya Apa salahnya Mumpung masih ada H.O.V kan Sekalian gue tes Sekalian Dengan H.O.R ya Itu damage nya lebih Sakit mana Karena ini juga Rekomendasi Apa? Juga banyak yang request ke gue nih Bang, coba tes damage Itu apa? Di H.O.V nih Mumpung masih ada Oke, nah ya Oke, oke Nah, sebelum gue Masuk ke Memorial Arena Gue mau saranin dulu nih Build-build F2P Untuk kalian ya Punya Mentos Tapi Gak punya stigma gacha Gak usah khawatir Karena Di update terbaru ini Ada stigma baru lagi Dengan Opsi H.Damage Itu sangat diuntungkan banget nih Untuk Mentos nih Buat kalian yang F2P ya Jadi kita ke equipment Lalu ke ini Stigma Masuk stigma Nah, disini Kalian cari Rasputin Rasputin ya Nah, ini yang bintang 5 nya Ini bintang 5 Rasputin Nih, kita lihat ya Untuk T nya tuh 5% total damage multiplier Attack on frozen on move Slow Enemies Gak usah 5% Ini demog multiplier Itu sangat wajib banget Untuk Si Mentos ya Jadi itu gue saranin Untuk F2P nya Kalian ambil ini aja Ini untuk bintang 5 ya Tapi kalau kalian Masih belum punya Materialnya Misalkan Telur ceplok kalian Masih belum cukup ya Telur ceplok itu Namanya tuh Apa sih ya Lupa SSM jindan Nah, ini ya Misalnya kalian Kurang nih Waduh, kurang nih gue Ajir Nah Kena Gue saranin Lu pake ini aja Nah, ini Scott ya Dia juga basicnya Ice damage Ternyata Dan ini Cukup Good lah Cukup good banget Untuk Si Mentos Daripada si Roll Amundsen Roll Amundsen itu Menurut gue sih Kurang Kurang ampuh Karena dia Gak ada Total Damage multiplier Itu kayaknya Gak ada sih Jadi kita coba Lihat Cuman dia Kalau yang Yang M nya tuh Bagus Kalau buat F2P M nya dia bagus ya Dia 20% More ice damage And take 20% less ice damage Ini Kalau M nya sih Bagus nih Buat kalian nih Yang Masih F2P Mentosnya ya Tapi ya Kalau mau Yang full set Ber Opsi Eh Ber Opsi 2 set itu kan Ya gue saran Pake squad Lebih mantep Ini soalnya Ini Lihat aja Gain 12% Total damage multiplier After reducing Combo And charge attack Hash Gain 18% Damage Ice damage 18% Ice damage Ini Kalau Kita Di upin Ke Bintang 4 Itu mungkin Opsinya juga Nambah ya Entah Untuk 2% Atau nambah Berapa Persen Ya Pokoknya gue saranin Kalian Kalau masih F2P Untuk Mentosnya Gue saranin Pake ini Nah Kalau udah Darzeki Punya Lord Sepulok Banyak Gue saranin Bikin ini Nah Untuk Pro Buildnya Atau Advanced Buildnya Gue pake Ini Build Lama sih Ini sebenernya Build Para sepuh Build para sepuh Di Mentos Dia Dia tuh Pakainya T Nanti Gue Lihat disini Aja deh Nah Ini Nah Disini Ini Buildnya Para sepuh Sebenernya Gak tau Ini Masih ampuh Tau gak Atau Diampuh Noime Orang tau Tapi sih Kalau Menurut Pendapat gue Kalau stigma Gadget Pasti Bagus Disini Gue pake Scrodinger T Dan disini Dia 205 Total Damage Multiplier Ini Wah Gila sih Jadi Ini ampuh Banget ya Untuk Mentos Nah Disini Sebenernya Di M Ini Dia Harusnya Pake Maypool 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 Karena Opsinya Tuh Debates Multiplan Juga Jadi Mantep Itu Udah Sosok Banget Untuk Mentos Pokoknya Dan ini Ada Sexpear Sexpear Dia Nambah 51% S Damage Emang Gak ada Opsi 2 Peaches 3 Peaches Nya Emang Gak ada Opsi Satu Set Nya Gak ada Tapi Gak tau Ini Ampuh Banget Gue Emang Gue Apa Gue Experiment Emang Ampuh Mantep Gak tau Kenapa Para Sepuh Itu Gak Terlalu Ambil Noime Untuk Mentos Malah Buat Si Six S Atau Six S S S S Oke Pak Sekarang Gue bakalan Langsung Test Damage Di Memorial Arena HOV Oke Kita Langsung Ke Memorial Arena Dan Kita Coba Mantau Si HOV Poin Yang Gue Dapet Di HOV Itu Kayaknya Tertinggi 28.000 Disini Atau 30.000 Gue Lupa Jadi Disini Gue Bakal Coba Disini Pertama Disini Gue Bakalan Mainin Si Bro Nya Dulu Dan Setelah Nanti Gue Bandingin Dengan Si Mentos Oke Kita Langsung Kasih Saif Sanj Terima kasih telah menonton! 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 See you next video! Selamat menonton!